Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman Sahabat dari Yobitpam Dimanapun berada Semoga kalian selalu diberikan yang terbaik Oleh Allah SWT Di video kali ini Saya akan berbagi tip bagaimana Cara mencetak burung murai batu Dari trotol ya Dari 0 sampai juara Oke untuk selanjutnya kita simak Video berikut ini Oke teman-teman Kita langsung saja ke pembahasannya Disini saya hanya Sharing ya Sharing berbagi pengalaman Dimana saya merawat burung murai batu Dari 0 sampai juara Sampai prestasi Bahkan sampai ya kira-kira terjual mahal Jadi perlu teman-teman ketahui Jika memang Teman-teman ingin merawat dari 0 Dari trotol sampai juara itu Poin pertama Teman-teman itu harus mencari Dari indukan yang jelas Prestasinya ya Biasanya penangkar itu tahu Bahkan dari harga penyapun Itu sudah berbeda Itu adalah salah satu faktor utama ya Ataupun poin pertama Bagaimana teman-teman nanti akan merawatnya Dari trotol sampai pastol sampai juara ya Bahkan sampai mabung pertama Itu adalah salah satu Saran saya ya Saran saya Bagaimana saya memperhatikan dan melihat Teman-teman saya khususnya disini Dari dia merawat ya Merawat burung murai batu Dari trotol Dari trotol ya Dari 0 Bahkan ada yang sampai berani meloloh Dari Lolohan ya Dari lolohan Sampai trotol sampai pastol Bahkan sampai jadi juara Jadi Pokok pertama adalah Seperti yang tadi saya sebutkan Usahakan ya teman-teman Mencari dari trak-trak yang berprestasi ya Ataupun Yang mempunyai Bakat ya Bakat untuk menjadi burung murai petarung Sebab jelas beda ya Kalau hanya untuk gacor saja Itu burung murai batu Saya rasa Jika memang sudah ke titik birahi Ketika nanti pastol Dia akan pasti gacor ya Dan Beda lagi Jika untuk burung murai batu Petarung ya Ataupun untuk digantang ya Jadi kita harus jelas Memilih dari calon indukan Yang baik ya Yang bagus ya Terutama Kita bisa Mengambil dari penangkar-penangkar Yang Kira-kira sudah dipercaya ya Sudah dipercaya oleh kita Nah jadi Nanti disini Teman-teman bisa Kira-kira ya Kira-kira nanti teman-teman itu Setidaknya ya 80% itu Teman-teman bisa berhasil ya Sebab Mencetak burung murai batu juara Itu adalah Dari salah satu Anakan Ataupun Trotolan ya Dari indukan yang prestasi Terus yang Keduanya Yang sebagian persennya Itu adalah dari Segi perawatan Yang baik dan konsisten Faktor utama Memang Mencetak burung murai batu juara Itu dari Trotol sampai pastol Bahkan sampai Mabung sekali Itu memang Kita butuh Kesabaran ya Betul-betul Butuh kesabaran Akan tetapi Hasilnya Insya Allah Itu nanti bisa Maksimal ya Maksimal dan Kita pun Sebagai perawatnya Itu akan Puas ya Puas Dengan apa yang Kita rawat Selama Proses Akan menghasilkan Burung murai batu Yang lebih Baik Yang lebih baik Dari yang Sudah ya Yang sudah Kita rawat Terkecuali Teman-teman Itu memang Membeli Yang membeli Burung-burung pastol Burung-burung pastol Yang itu juga Terah prestasi Yang telahnya Bagus Bahkan sudah Sering lolos Di Gantangan ya Sering lolos Daripada Juara ya Maksudnya Juara dari Satu Dua Sampai Tiga Itu memang Kita Kita hanya Meneruskan Saja ya Tetapi kan Itu juga Cukup lumayan Harganya ya Kita Buat yang Mempunyai Dana yang Kecil ya Yang lebih baik Kita Melihara Dari Trotol Saja Ada pun Nanti di rumah Ada ya Buat Pemainannya Tapi kan Jadi Seandainya Seandainya Maksudnya Begini Maksud saya Jadi Sambil Melihara ya Burung yang Trotol Kita Ada Burung Satu Lagi Untuk Main Untuk Main Di Lapangan Ataupun Untuk Kita Bawa Jalan Jalan Ke Lapangan Jadi Itu Salah Satu Tip Dari Saya Sebab Semua Ini Yang Saya Sampaikan Yang Saya Sharing Sama Teman Teman Ini Emang Hasilnya Dan Kenyataannya Emang Seperti Ini Jadi Tidak Bisa Dibohongi Jadi Kalau Kita Hanya Memelihara Burung Dari Trotol Sampai Pastol Kalau Hanya Burung Dari Biasa Biasa Saja Biasa Biasa Saja Maksud Saya Untuk Di Gantangan Itu Hasilnya Memang Jelas Tidak Maksimal Ada Pun Ada Itu Memang Tidak Seberapa Yang Jelas Yang Saya Ketahui Yang Saya Sering Sering Disini Dengan Teman Teman Di Setiap Gantangan Bahwa Saya Pun Menanyakan Bahwa Burung Murung Murai Batu Pastol Sudah Banyak Prestasi Itu Adalah Indukan Yang Sangat Baik Karena Kita Seperti Yang Tadi Saya Sebutkan Beda Jika Memang Untuk Burung Murai Batu Lapangan Seperti Yang Saya Sebutkan Tadi Bahwa Kalau Untuk Bagus Untuk Baik Ataupun Untuk Rumahan Itu Bebas Kira-kira Bebas Karena Saya Rasa Sejatinya Burung Murai Batu Yang Sudah Gacor Itu Pasti Sudah Birahi Ataupun Burung Murai Batu Yang Sudah Birahi Ketika Pastol Saya Yakin Burung Murai Batu Itu Akan Gacor Nanti Tergantung Teman-teman Dari Segi Pemastaran Apa Yang Teman-teman Mau Mulai Biasanya Dengan Tingkat Dasarnya Kenari Katem Sampai Cucak Jenggot Jadi Itu Salah Salah Satu Tip Dari Saya Jika Nanti Teman-teman Ketika Memelihara Burung Murai Batu Itu Tidak Sia Sia Juga Tidak Sia Sia Ataupun Hasilnya Yang Sangat Maksimal Ada pun Tidak Semua Itu bisa Mendapatkan Juara Setidaknya Itu Burung-burung Yang Sudah Jelas Setelah Dari Prestasinya Itu Bisa Bisa Jalan Bisa Jalan Digantangan Ataupun Masuklah Ketika Di Nominasi Sudah Masuk Ada pun Tidak Maksud Saya Tidak Masuk Di antara Juara Dua Ataupun Juara Satu Di Kelas Pinggiran Seperti Saya Itu Salah Satu Kuncinya Teman-teman Sekali Lagi Jika Ingin Memelihara Burung Murai Batu Dari Nol Atau Dari Trotol Sampai Bisa Prestasi Juara Digantangan Jadi Saya Usahakan Maksud Saya Teman-teman Usahakan Mencari Dari Indukan Indukan Yang Terahnya Jelas Sebetulnya Itu Adalah Kuncinya Sekali Lagi Seperti Yang Saya Telusuri Yang Saya Supaya Yang Saya Tanyakan Ketika Di Lapangan Kepada Teman-teman Saya Itu Burung Yang Prestasi Itu Memang Jelas Dari Trah-terah Yang Prestasi Yang Bagus Teman Mungkin Hanya Itu Saja Yang Bisa Saya Bagikan Kepada Teman-teman Ini Hanya Salah Satu Sharing Saya Buat Teman-teman Jadi Tidak Salahnya Kita Berbagi Pengalaman Seperti Pengalaman Pengalaman Yang Sudah Saya Lewati Memelihara Burung Murai Batu Tersebut Karena Saya Terus Terang Saja Memang Mencetak Burung Murai Batu Itu Tidak Ada Yang Pastol Itu Tidak Pernah Ataupun Tidak Pernah Mau Jalan Ya Rata Rata Itu Sudah Mau Masuk Prestasi Tapi Dengan Catatan Ketika Nanti Pastol Sudah Baik Sudah Bagus Dan Prestasi Itu Jangan Terlalu Dibawa Terus Menerus Ya Secepatnya Itu Sibisa Satu Bulan Sekali Karena Nanti Kalau Selalu Kita Gas Terus Ya Untuk Dilombakan Bahkan Setiap Minggu Nanti Masa Mabung Pertamanya Oke Teman Teman Mungkin Hanya Itu Sekaja Yang Bisa Saya Mohon Maaf Assalamualaikum Wrahmatul 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 Salam Kicau Wania